Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI menghimbau agar para pemesan makam fiktif segera melapor sebelum tanggal 3 September. Apabila pemesan makam fiktif tidak melapor ke Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI hingga patah setanggal tersebut, maka hukuman pidana akan diberlakukan bagi pemesan makam fiktif. Banyak sekali yang sudah melaporkan kepada kami dan sudah banyak kami menindaklanjuti. Dan ini pun kami menyambut positif ya, karena kejujuran masyarakat akhirnya memang dapat membantu Pemakaman DKI dalam hal ini, Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Setelah 3 September akan diberlakukan sesuai aturan ya, dan tentu aja aturan ini ada diatur di Perda ya, untuk ketentuan pidananya nanti ada yang menangani tersendiri. Makam-makam fiktif belakangan semakin banyak ditemukan hampir di setiap tamat pemakaman umum di Jakarta. Perbedaan makam fiktif dengan makam asli terletak pada nisannya. Batu nisan makam fiktif hanya bertuliskan nama serta kotak lahiran. Sedangkan makam asli, batu nisan terdiri dari data lengkap seperti nama orang tua serta tanggal, kotak lahiran dan kematian. Satu makam fiktif pun dibanderol dengan harga 2 hingga 8 juta rupiah per makam. Tim MNC Media memberitakan.